Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita menghilangkan watermark atau logo yang ada di sebuah video agar bisa diganti dengan logo atau watermark kita sendiri. Caranya cukup mudah, akan saya tunjukkan sebentar lagi. Nah, untuk menghilangkan atau mengganti watermark yang ada di video katakanlah kita mendownload sebuah video dari Youtube untuk kita edit lagi dan diganti dengan logo kita. Caranya ini sangat mudah dengan menggunakan salah satu software yang cukup banyak digunakan yaitu Wondershare. Nah, di sini saya sudah menyiapkan software Wondershare jadi untuk bisa mengikuti panduan ini kalian harus memiliki software ini. Kalian bisa mendownloadnya dari internet karena software ini bisa digunakan secara gratis. Tetapi yang versi gratisnya itu nanti ada watermarknya. Nah, untuk menghilangkan watermark softwarenya kalian bisa lihat di Facebook page Summit Climb. Nanti bisa tanya di sana, akan saya tunjukkan link downloadnya. Oke, jadi katakanlah kita habis mendownload video entah itu dari Youtube atau dari website lainnya kemudian videonya itu ada watermarknya. Nah, sebagai contoh di sini ya kita akan import medianya. Nah, untuk mengimport media ke Wondershare ini kalian bisa klik seperti tadi ya atau di drag and drop kemudian saya lihat ke sini. kemudian kita letakkan di timeline ini bisa kita geser, taruh di sini seperti ini. Atau bisa juga kita klik tanda plusnya ini nanti dia akan pindah ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada logo ya logo Submit Climb. Nah, katakanlah kita mau menghilangkan logonya ini atau mengganti logo ini dengan logo kita. Di video sebelumnya saya juga sudah membuat video yang sama seperti ini. Ada beberapa cara yang sudah saya tunjukkan kalian bisa melihat di channel Submit Climb dan cari videonya cara menghilangkan watermark di video. Nanti ada videonya atau lihat linknya di bawah ini. Oke, jadi untuk menghilangkan mengganti watermark ini di sini saya akan menunjukkan dengan cara menumpuk dengan logo kita. Oke, katakanlah di sini saya sudah menyiapkan logonya di sini. Nah, ini logonya saya drag and drop saya pindahkan ke sini kemudian saya letakkan di atasnya. Nah, ini cukup besar ya. Ini kita klik dua kali. Kemudian di sini ada file transform. Kalian bisa klik scale-nya di sini. Semana ya. Nah, katakanlah segitu. Kemudian posisinya. Ini bisa kalian geser-geser ya. Nah. Jadi kita bisa menumpuknya seperti itu. Nah, ini kita ganti. Karena ini bolong ya. Jadi saya akan ganti dulu logonya ini. karena ini bolong. Oke. Katakanlah logonya yang ini ya. Ini saya kecilkan dulu. Posisinya. Oke. Oke. Kita klik oke. Jadi kita bisa klik dua kali ya. Klik dua kali. Kemudian nanti dia akan muncul di sana ya. Bisa digeser. Nah. Kemudian ini kita panjangkan sesuai dengan durasi video kita. Nah, ini. Jadi sudah. Otomatis video ini logonya atau watermarknya berubah menjadi logo kita. Nah, cara ini bisa kita lakukan kalau logonya ini berada di posisi pojok kanan atas atau kiri atau pojok kiri dan kanan bawah. Kalau di tengah mungkin ini bisa dilakukan juga tapi dengan misalnya apa ya logonya itu nggak terlalu besar ya. Gitu. Jadi cara ini bisa kita lakukan kalau logonya itu bisa ditutup. Kalau logonya besar mungkin ya terlalu jelek ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Caranya sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh siapa saja termasuk. Anda. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.